Intro Di tengah eskalasi perang di timur tengah yang kian memanas, terbaru kepala biropolitik Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas. Haniyeh tewas dalam serangan di kediamannya. Reaksi keras ditunjukkan Iran pasca serangan tersebut. Haniyeh dilaporkan tewas di bukota Iran Teheran pada Rabu 31 Juli dini hari. Tak hanya Haniyeh, seorang pengawal pemimpin Hamas ini juga meninggal dunia dalam serangan tersebut. Iran pun saat ini langsung gerak cepat untuk menyelidiki siapa dalam dibalik pembunuhan Ismail Haniyeh. Gabar tewasnya Haniyeh sebelumnya juga disampaikan oleh Brigada Al-Qosam dalam lama telegram resmi mereka. Hamas menyalahkan Zionis yang diduga menjadi dalam dalam penyerangan Haniyeh. Dari laporan Hamas, Haniyeh menetap di Teheran Iran seusai hadir dalam pelantikan Presiden baru Iran. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.